KUIL GUDI Setelah pelindung Yao kembali, dia segera memberitahu pelindung agung. Apa? Ekspresi sang pelindung agung berubah, dan dia hendak menamparnya. Penjaga agung, apakah kamu tidak ingin membalaskan dendam tuan muda? Penjaga Yao menggertakkan giginya dan membalas. Tangan sang penjaga agung berhenti, dan dia tidak menamparnya. Dasar bodoh, sang pelindung agung menunjuk ke arah pelindung Yao dan memarahinya. Apakah kau tidak mendengar apa yang dikatakan kedua kaisar agung itu? Enam kaisar agung tidak dapat mengalahkannya. Apakah kamu buta? Kau menghancurkan kuil gudi. Penjaga agung, Hei King lah yang melakukan ini. Apa hubungannya dengan kita? Jika masalah ini menjadi tidak terkendali, itu adalah masalah kuil paragon. Aku hanya meminjam pisau milik orang lain, balas gardian Yao. Penjaga agung, sejujurnya, aku juga takut padanya. Namun, betapapun takutnya aku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Semua yang kumiliki diberikan kepadaku oleh tuan muda. Sekarang tuan muda telah terbunuh, jika aku tidak melakukan apa-apa, aku tidak akan merasa tenang selama sisa hidupku. Penjaga Yao melanjutkan. Sang penjaga agung terdiam. Kepala balai dan dua kaisar agung juga tidak mau menerima ini. Mereka juga ingin membalaskan dendam tuan muda. Jika ada kesempatan, mereka pasti tidak akan melakukan apa-apa. Tambah pelindung Yao. Kita tidak bisa membiarkan ketua ola dan kedua kaisar agung mengetahui hal ini untuk saat ini, kata pelindung agung dengan sungguh-sungguh. Dimengerti, kata penjaga Yao dengan hormat. Dewa kuno Hei King, silakan saja dan buat masalah besar dari ini. Penjaga Yao mencibir dalam hatinya. Dia menantikannya. Pada saat ini, Feng Wuchen, Qiyu Tian, dan empat orang lainnya telah memasuki ruang sepuluh kali lipat. Merasakan kedatangan Feng Wuchen, semua orang berhenti berkultivasi. Qiyu Tian, duduklah juga, kata Feng Wuchen. Ya, Qiyu Tian dan keempat orang lainnya segera duduk. Suamiku, ada apa? Ling Xiao Xiao bingung. Semua orang juga bingung. Feng Wuchen tersenyum tipis. Aku akan memberimu energi spiritual kuno yang lebih besar dan lebih murni untuk dikultivasikan. Itu akan sangat membantu kultivasimu. Itu pasti akan mengejutkanmu. Energi spiritual kuno yang lebih besar dan lebih murni. Semua orang terkejut. Guru, mungkinkah kecepatannya lebih cepat dari kecepatan kultivasi kita saat ini? Tanya Zhang Junlan. Tentu saja. Feng Wuchen tersenyum dan melepaskan air dari kolam seribu roh. Dalam sekejap, ruang sepuluh kali lipat itu berubah menjadi sebuah danau kecil. Kiroh kuno yang tirani dan sangat murni mengalir ke dalam tubuh setiap orang. Bahkan jika mereka tidak berkultivasi, setiap orang dapat merasakan peningkatan kultivasi mereka. Kultivasi dapat ditingkatkan tanpa kultivasi. Bagaimana ini mungkin? Master aliansi? Harta macam apa ini? Bukankah ini terlalu ajaib? Ini benar-benar tidak masuk akal. Air ini sama sekali tidak sederhana. Air ini mengandung sejumlah besar energi spiritual kuno yang melampaui imajinasiku. Semua orang sangat terkejut. Berkultifasilah dengan baik, ini adalah kesempatan yang baik bagi kalian semua untuk menerobos ke alam abadi kuno. Dengan ruang sepuluh kali lipat, bukan tidak mungkin bagi kalian semua untuk menerobos ke alam abadi setengah langkah. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Feng bocah, harta macam apa ini? Long Sitian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah air dari Danau Seriburo di alam pangu. Air ini dikirim oleh Kaisar Ye Jun, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Semua orang tiba-tiba mengerti. Ternyata itu adalah harta karun dari alam pangu. Tidak heran jika itu sangat mengerikan. Suamiku, apakah kamu sudah berhasil mencapai alam abadi? Ling Xiao Xiao tiba-tiba bertanya. Pertanyaan Ling Xiao Xiao mengejutkan semua orang sekali lagi. Mereka menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Aku masih tidak bisa menyembunyikannya dari istriku. Tidak peduli seberapa baik aku menyembunyikannya, istriku tetap bisa melihatnya sekilas, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Aku juga mengandalkan air dari Danau Seriburo untuk menerobos ke alam abadi. Begitu kuat, semua orang terkejut lagi. Cobalah untuk berkultivasi dan kamu akan tahu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Segera, dia mundur dari ruang sepuluh kali lipat. Semua orang mulai berkultivasi. Jika mereka tidak berkultivasi, mereka tidak akan tahu. Setelah berkultivasi, mereka semua tercengang. Begitu Feng Wuchen muncul di alun-alun istana, Kiyu Niu dan tiga leluhur lainnya muncul dalam sekejap. Wajah tua mereka tampak bermartabat. Tuan Feng, beberapa waktu lalu, kami merasakan lusinan aura yang sangat menakutkan di dunia abadi kuno. Mereka seharusnya telah mencapai alam abadi. Namun, yang aneh adalah mereka semua tiba-tiba menghilang. Kiyu Niu melaporkan dengan hormat. Apa, puluhan aura alam abadi? Feng Wuchen terkejut. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Benar sekali. Mereka datang dari pengadilan surgawi kuno, kata Xuan Ming Tiger dengan hormat. Desir, desir. Pada saat ini, Ye King Yu, Cu Si Tian, dan Cu Si keluar dari susunan teleportasi. Tuanku, pengadilan surgawi kuno merasakan lusinan aura alam abadi. Kami tidak tahu siapa mereka, tetapi mereka tiba-tiba menghilang. Ye King Yu melaporkan dengan hormat. Tuan abadi kuno juga merasakannya. Dia segera mengirim bawahannya ke sana, lanjut Cu Si. Sepertinya alam pangu ikut campur. Kalau tidak, alam abadi kuno tidak akan tiba-tiba muncul puluhan ahli alam abadi. Apakah itu dia? Feng Wuchen mengerutkan kening. Orang pertama yang dia duga adalah He King. Tuan muda di Tian telah terbunuh. Ku Il Gudi tidak akan berani bertindak secepat itu. Hanya He King yang bisa melakukannya. He King tidak berani bertindak sendiri, jadi dia hanya bisa membiarkan para kultifator alam abadi kuno yang melakukannya. Alam pangu benar-benar sulit dihadapi. Mereka telah menyerang kita berkali-kali. Tidak bisakah hukum langit dan bumi mengendalikan mereka? Cu Si Tian menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Hukum langit dan bumi tidak berguna melawan mereka. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Dia telah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri di kuil utama tertinggi. Ketika para kultifator alam abadi kuno pergi ke dunia suci, mereka akan dihukum oleh hukum langit dan bumi. Ketika para kultifator alam pangu pergi ke alam abadi kuno, mereka tidak akan dihukum oleh hukum langit dan bumi. Dengan cara ini, Feng Wuchen dan yang lainnya tidak dapat melawan para kultifator alam pangu. Sekarang, puluhan ahli alam abadi tiba-tiba muncul. Jajaran yang mengerikan ini sudah cukup untuk menghancurkan kekuatan transcendental apapun di alam abadi kuno. Binatang api suan caotik, bisakah kau merasakan aura para ahli alam pangu? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Aku tidak bisa merasakannya. Para ahli alam abadi itu juga tidak bisa merasakannya. Mereka mungkin bersembunyi, jawab binatang api suan caotik. Sepertinya mereka punya beberapa trik tersembunyi. Feng Wuchen menyeringai dingin. Tuan, apa yang harus kami lakukan sekarang? Ye Qingyu bertanya dengan cemas. Mereka adalah puluhan ahli alam abadi. Mereka semua adalah ahli di level kiyutian. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan jiwa naga. Ye Qingyu, Chu Sitian, empat ketua klan, cepatlah masuk ke ruang sepuluh lapis untuk berkultivasi, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Apa, Ye Qingyu dan yang lainnya tercengang? Ini solusinya. Namun, mereka tidak bertanya lebih lanjut. Mereka segera memasuki ruang sepuluh kali lipat untuk berkultivasi. Setelah masuk, mereka semua ketakutan setengah mati. Hei Qing, Hei Qing, kau sedang mencari kematian. Feng Wuchen mencibir dalam hatinya. Dia segera mengeluarkan cincin dewa kuno milik Kaisar Ye Jun dan mengirim pesan. Feng Wuchen, aku tidak akan ikut campur dalam urusan alam abadi kuno, kata binatang api Suan Chautik melalui transmisi suara. Ini hanya masalah Hei Qing. Jika dia benar-benar berani melakukannya, kamu tidak perlu melakukannya. Bahkan jika dia dari kuil utama tertinggi, aku berani membunuhnya. Feng Wuchen menyeringai dingin. Dia hanya menunggu Hei Qing bergerak. 3452 Feng Wuchen mengabaikan ancaman Hei Qing dan memasuki cincin ilahi. Air danos ribu roh disimpan di cincin ilahi. Feng Wuchen telah mengisi cincin ilahi dengan air danos ribu roh, dan masih tersisa lebih dari setengahnya. Efek samping Feng Wuchen telah dihilangkan, dan energi spiritual kuno dalam air danos ribu roh sudah cukup bagi Feng Wuchen untuk berkultivasi. Itu sudah cukup baginya untuk naik ke alam pangu. Itu adalah harta karun yang telah ada selama jutaan tahun. Hmm, Feng Wuchen baru saja memasuki cincin ilahi ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah. Feng Wuchen segera melihat ke arah pagoda reinkarnasi. Ia menyadari bahwa aura jiwa pagoda reinkarnasi telah tumbuh lebih kuat. Apakah aku salah lihat? Feng Wuchen tertegun. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, aku tidak salah lihat. Aura jiwa pagoda reinkarnasi memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi apa yang terjadi? Apakah karena air danos ribu roh? Air danos ribu roh mengandung sejumlah besar energi spiritual kuno yang murni, dan pagoda reinkarnasi adalah harta dharma kuno. Aku tidak mungkin salah. Feng Wuchen yakin bahwa itu ada hubungannya dengan air danos ribu roh. Selain ini, Feng Wuchen tidak dapat memikirkan alasan lainnya. Feng Wuchen melesat ke pagoda reinkarnasi dan dengan hati-hati merasakan aura jiwa pagoda reinkarnasi. Feng Wuchen telah memperoleh kekuatan roh kehidupan Mingdi, sehingga ia dapat mengendalikan semua jiwa. Secara alami, ia sangat peka terhadap jiwa. Jiwa pagoda reinkarnasi memang telah banyak pulih. Apakah ini berarti ada peluang untuk membuka segel kaisar agung? Feng Wuchen menebak dan menjadi bersemangat. Binatang api misterius yang kacau tidak mau membantu. Jika dia bisa membuka segel kaisar agung, Feng Wuchen tidak akan kesulitan menghadapi para ahli alam pangu. Meskipun ada kaisar besar Yejun, dia hanyalah seorang kaisar besar kuno. Dia jauh lebih lemah daripada kaisar besar dari sepuluh penjuru. Binatang api misterius yang kacau, air dan osriburo seharusnya tidak sesederhana energi spiritual kuno, kan? Feng Wuchen bertanya. Jika hanya energi spiritual kuno, jiwa lemah pagoda reinkarnasi tidak akan dapat pulih sama sekali. Bagaimanapun, pagoda reinkarnasi yang sebenarnya sedang ditekan oleh Demon Soul Paragon. Kau sudah melihatnya. Binatang api misterius yang kacau itu tertawa puas dan muncul. Ceritakan padaku tentang hal itu. Feng Wuchen melirik binatang api misterius kekacauan primal dan sangat penasaran tentang harta karun macam apa itu. Kaisar Peerless adalah alkemis pangu yang paling menakutkan sejak dunia diciptakan. Bahkan warisannya tidak mengandung harta karun sekuat itu. Feng Wuchen, apakah kau tidak menyadari perubahan pada tubuhmu? Tanya binatang api misterius yang mengacaukan. Setelah menerobos ke tahap roh abadi, tubuh fisikku memang menjadi lebih kuat. Feng Wuchen mengangguk. Tubuh fisikmu saat ini masih kekurangan satu jenis kekuatan untuk mencapai kesempurnaan, kata binatang api misterius yang kacau sambil tersenyum tipis. Ledakan. Begitu binatang api misterius kekacauan primal mengucapkan kata-kata ini, bagaikan sambaran petir yang meledak di samping telinga Feng Wuchen. Feng Wuchen menatap binatang api mistis kekacauan dengan kaget. Energi spiritual kekacauan. Air di kolam seribu roh ternyata mengandung energi spiritual yang kacau. Mengejutkan. Benar-benar mengejutkan. Agar Feng Wuchen dapat mencapai tubuh fisik alam abadi yang paling sempurna, energi spiritual yang kacau merupakan hal yang paling penting. Selama dia dapat memperoleh energi spiritual yang kacau, Feng Wuchen akan dapat memiliki tubuh fisik alam abadi yang sempurna. Itu benar. Binatang api misterius primal keos berkata sambil tersenyum. Tubuh fisikmu hanya kekurangan energi spiritual keos untuk mencapai kondisi paling sempurna. Namun, tubuh fisikmu saat ini masih belum sempurna. Energi spiritual yang kacau di dalam air kolam seribu roh bukanlah energi spiritual kacau yang sebenarnya. Itu hanyalah kekuatan ilahiku yang kacau. Saat itu, itu juga untuk membantumu meningkatkan kultifasimu. Mendengar ini, Feng Wuchen akhirnya mengerti. Energi spiritual yang kacau adalah eksistensi yang paling menakutkan di dunia. Bahkan jika itu hanya energi dari binatang api misterius kekacauan primal, itu masih dapat memulihkan jiwa pagoda reinkarnasi. Energi spiritual yang kacau adalah fondasi dari semua hal. Bahkan kekuatan ilahiku yang kacau tidak dapat dibandingkan dengannya. Tidak mudah untuk mendapatkan energi spiritual yang kacau, binatang api misterius primal keos mendesah. Jelaslah bahwa binatang api misterius kekacauan primal juga menginginkan energi spiritual yang kacau. Bukankah kau binatang eksotis kekacauan? Bukankah kamu makhluk yang terkuat? Kenapa kamu tidak bisa berbuat apa-apa? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Apa yang kamu tahu? Anda tidak dapat membayangkan betapa kuatnya energi spiritual yang kacau itu. Binatang api misterius primal keos memutar matanya ke arah Feng Wuchen. Feng Wuchen mengangkat bahunya. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku tidak bisa membayangkannya. Apakah itu baik-baik saja? Kau melihat ekspresi malas Feng Wuchen, binatang api misterius kekacauan primal menjadi geram. Ia ingin menamparnya dengan cakarnya. Akan tetapi, saat teringat dengan kekuatan misterius di alam caotik milik Feng Wuchen, binatang api misterius primal keos pun merasa ketakutan. Binatang api misterius primal keos, kekuatan ilahimu yang kacau dapat memulihkan jiwa pagoda reinkarnasi. Tanya Feng Wuchen, inilah yang paling dikhawatirkannya. Air kolam seribur roh terbentuk dari kekuatan ilahi yang kacau. Secara alami, kekuatan ilahi yang kacau dari binatang api misterius primal keos dapat memulihkan jiwa pagoda reinkarnasi. Jika jiwa pagoda reinkarnasi dapat dikembalikan ke keadaan aslinya yang kuat, ia dapat membuka segel kaisar agung. Aku bisa, tapi aku tidak bisa membantumu. Binatang api misterius primal keos menuangkan air dingin ke sumo. Mengapa? Aku tidak memintamu melakukan apapun. Kau bahkan tidak bisa memulihkan jiwa pagoda reinkarnasi. Anda tidak perlu begitu pelit, kan? Kamu menduduki ruang spiritualku dan tidak membantu. Apa yang kamu inginkan? Feng Wuchen bertanya dengan marah. Binatang api misterius primal keos memiliki kemampuan untuk memulihkan jiwa pagoda reinkarnasi, tetapi itu tidak membantu. Bagaimana mungkin Feng Wuchen tidak marah? Melihat Feng Wuchen marah, binatang api misterius kekacauan primal terkejut dan berkeringat dingin. Ia tahu bahwa begitu Feng Wuchen marah, ia akan membangkitkan kekuatan mengerikan yang bahkan ia takuti dan tak berdaya melawannya. Binatang api misterius primal keos tidak berani berbicara dengan Feng Wuchen seperti sebelumnya. Ia takut hal itu akan membuat Feng Wuchen marah suatu hari nanti. Pada saat itu, akan terjadi masalah. Feng Wuchen, jangan salahkan aku. Ada beberapa hal yang tidak bisa kukatakan padamu sekarang. Kau harus tahu kekuatanku. Jika bukan karena sesuatu yang penting, apakah kau pikir aku akan tetap berada di ruang spiritualmu? Binatang api misterius primal keos tersenyum pahit. Feng Wuchen merasa bahwa kata-kata binatang api misterius primal keos masuk akal. Lupakan saja, lupakan saja. Feng Wuchen tidak berdaya. Sudah cukup baik bahwa jiwa pagoda reinkarnasi dapat dipulihkan. Terlebih lagi, ada begitu banyak air dari kolam seriburoh. Pasti ada energi spiritual yang kacau di dalamnya. Mungkin suatu hari, itu benar-benar bisa membuka segel tirk. Melihat kemarahan Feng Wuchen menghilang, binatang api misterius primal keos merasa lega. Anak ini terlalu menakutkan saat dia marah. Pada saat yang sama, sesuatu yang besar terjadi di pengadilan surgawi kuno. Seseorang berani menantang raksasa. Mereka pasti lelah hidup. Ledakan, 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 ledakan. Di istana surgawi raksasa, King King Yuan, ketidakkekalan hitam dan putih, dan puluhan ahli top lainnya terluka parah. Siapa kamu? Tanya King King Yuan dengan marah. Meskipun dia terluka parah, dia tidak takut. Sebelum kami datang, kami telah menghancurkan kuil surgawi kuno, istana sucit rata hijau, dan pengadilan surgawi kuno. Kekuatan lain di pengadilan surgawi kuno dengan cepat ditundukkan oleh kami. Sekarang, giliran istana surgawi raksasa Anda. Pria terkemuka itu tertawa dengan arogan. 3453 King King Yuan, apakah kamu tidak mengingatku? Sebuah suara yang agak familiar terdengar, dan tak lama kemudian, seorang pria muncul di depannya. Pria itu memancarkan aura yang mengerikan. Alam abadi setengah langkah. Mata King King Yuan membelalak. Alam abadi setengah langkah. Ketidakkekalan hitam dan putih serta Lu Tianlo terkejut. Suara mendesing. Dalam sekejap, Gu Tianhe muncul di depan King King Yuan yang terluka parah. Kecepatannya hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. King King Yuan sangat terkejut. King King Yuan, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi saat itu? Gu Tianhe mencibir dan bertanya dengan nada merendahkan. Ingatan King King Yuan langsung kembali ke delapan tahun lalu. Kemarahannya langsung membara. King King Yuan dan Gu Tianhe adalah saudara angkat, tetapi Gu Tianhe menodai istri King King Yuan, Qi Yu Ziran, saat King King Yuan sedang menyendiri. Qi Yu Ziran tidak tahan dengan penghinaan itu dan bunuh diri. Gu Tianhe bahkan menjebak musuh-musuh King King Yuan, tetapi dia tidak tahu bahwa istri King King Yuan telah meninggalkan surat berdarah yang mengungkap perbuatan jahat Gu Tianhe. Saudara angkat berbalik melawan satu sama lain dan bertarung dengan sengit. King King Yuan melakukan apa saja untuk melukai Gu Tianhe, namun dia tidak membunuh Gu Tianhe demi persaudaraan mereka. Gu Tianhe, King King Yuan sangat marah, dan niat membunuh yang dingin meledak dengan liar. Kakak Qin, jangan. Ketidakkekalan hitam dan putih dengan cepat menghentikannya. Belum lagi kultifasi Gu Tianhe telah mencapai alam abadi setengah langkah, lima puncak sembilan bintang kuno abadi yang mulia bukanlah orang-orang yang bisa mereka lawan. Gu Tianhe mencibir dengan nada menghina. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan bawahanku sekarang, dan kau masih ingin bertarung denganku. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan satu jari. Qin King Yuan baru saja menjadi dewa kuno bintang sembilan. Meskipun dia telah berkultifasi ke alam pangu yang kuat, kekuatannya masih jauh lebih rendah daripada Gu Tianhe. Perbedaan antara seorang yang mulia abadi kuno bintang sembilan dan seorang dewa abadi setengah langkah bagai langit dan bumi. Oh, benar juga. Masih ada satu hal lagi. Apakah Anda masih ingat Tuan Muda Ye King Yan? Gu Tianhe bertanya lagi, dan kesombongan di wajahnya semakin meningkat. Ye King Yan, Tuan Muda Klan Ye, adalah pelamar Qiyusiran. Mereka menyimpan dendam terhadap Qin King Yuan karena menikahi Qiyusiran dan telah memburu Qin King Yuan selama ini. Hanya ketika Qin King Yuan bergabung dengan Luosha, keluarga Ye menghilang. Kami di sini hari ini untuk membawakanmu hadiah ucapan selamat. Tuan Muda Ye akan mencarimu secara pribadi. Sebaiknya kau bersikap baik, Gu Tianhe mencipir. Tepat saat mereka hendak pergi, Gu Tianhe tersenyum dingin lagi dan berkata, Oh, benar juga, hampir lupa memberitahumu, Tuan Muda Ye sudah menjadi ahli alam dewa abadi. Setelah berkata demikian, Gu Tianhe dan yang lainnya lenyap begitu saja. Kakak Qin, Panglima tertinggi belum kembali, kata White Impermanence. Kirim orang ke Istana Surgawi Kaisar segera. Kumpulkan semua yang mulia raksasa dan lindungi Istana Surgawi Raksasa. Ini adalah Istana Putri Mulia. Qin King Yuan menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Pada saat yang sama, gempa bumi besar telah terjadi di pengadilan Surgawi Kuno. Ahli misterius itu menggunakan metode kejam untuk dengan cepat menaklukkan semua kekuatan besar selain Istana Surgawi Raksasa. Semua yang melawan di bantai. Darah banyak kekuatan mengalir seperti sungai. Untuk sesaat, semua orang di pengadilan Surgawi Kuno berada dalam keadaan panik. Hanya dalam waktu 4 jam, pengadilan Surgawi Kuno sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan misterius. Kecepatan yang mengerikan itu sungguh tak terbayangkan. Tentu saja, bukan hanya pengadilan Surgawi Kuno. Alam dewa abadi juga disapu oleh ahli misterius itu. Kemana pun mereka lewat, mereka yang melawan di bantai tanpa ampun. Itu sangat brutal. Cara-cara yang kejam dan penuh kekerasan itu membuat semua kekuatan besar ketakutan dan menundukkan kepala. Meskipun Istana Kaisar Surgawi memiliki jiwa naga yang mulia, mereka sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan misterius itu. Pada akhirnya, mereka menderita banyak korban. Sebuah kekuatan baru bangkit dengan kecepatan kilat. Sekalipun itu jiwa naga, dia tidak akan menaruhnya di matanya. Terlalu sombong. Orang-orang ini benar-benar berani menyentuh jiwa naga. Mereka hanya bosan hidup. Siapa mereka? Apakah mereka masih memiliki kemanusiaan? Apakah hati nurani mereka telah dimakan anjing? Mereka bahkan tidak akan membiarkan wanita dan anak-anak. Mereka binatang buas. Binatang buas. Kekuatan-kekuatan besar amat marah dan nasib mereka amat menyedihkan. Pengadilan Surgawi Kuno dan alam dewa abadi dipenuhi dengan kesedihan, ketidakberdayaan, dan keputus asaan. Istana Abadi Kuno Istana itu sunyi senyap, dipenuhi amarah yang memuncak Penguasa Abadi Kuno Yan Chen, Tetua He King, dan yang lainnya tampak garang dan amarah di mata mereka hendak meledak. Cusi, Tetua Istana Surgawi Kuno, dan para ahli lainnya terluka para oleh ahli misterius itu. Mereka saat ini berada di istana. Tujuh dewa abadi kuno bintang sembilan dan dua dewa abadi setengah langkah. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Kita sama sekali tidak punya kekuatan untuk melawan mereka. Cusi menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Semua kekuatan utama di alam dewa abadi dikendalikan oleh mereka. Kediaman Kaisar Surgawi adalah kekuatan bawahan jiwa naga, tetapi juga terluka para oleh mereka dan menderita banyak korban. Kata seorang tetua. Tuan dewa abadi kuno, ini pasti ulah para ahli dari alam pangu. Kalau tidak, mereka tidak akan tiba-tiba memperoleh kekuatan yang mengerikan seperti itu. Kata Cusi. Penguasa abadi kuno Yan Chen menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, sebelumnya, puluhan aura dewa abadi muncul di pengadilan surgawi kuno. Para ahli misterius ini pasti ada hubungannya dengan mereka. Tuan penguasa abadi kuno, saya akan segera melaporkan hal ini kepada Tuan Feng. Pelindung Tianhen berkata dengan hormat. Tuan Feng pasti sudah tahu tentang ini. Penguasa abadi kuno Yan Chen berkata dengan sungguh-sungguh, saya hanya berharap Tuan Feng akan mengambil tindakan sesegera mungkin. Tidak seorang pun menyangka bahwa setelah suku mimpi buruk, dunia abadi kuno akan menderita bencana yang lebih mengerikan. Ahli misterius itu menggunakan cara-cara kejam untuk memusnahkan kekuatan-kekuatan besar di kedua wilayah itu. Korbannya tak terhitung banyaknya, dan dapat dikatakan bahwa mereka tidak berperi kemanusiaan. Jika ini terus berlanjut, seluruh dunia abadi kuno akan runtuh. Berita itu dengan cepat menyebar ke alam abadi kuno. Semua kekuatan utama dan banyak pembudidaya ketakutan. Semua kekuatan besar berharap agar penguasa jiwa naga mengambil tindakan. Namun, beberapa hari telah berlalu, dan tidak ada pergerakan dari jiwa naga. Mungkinkah jiwa naga juga takut pada kekuatan misterius ini? Mungkinkah penguasa jiwa naga juga tidak percaya diri? Pengadilan surgawi kuno, pengadilan surgawi kuno. Tiga hari telah berlalu, dan alam dewa abadi dan pengadilan surgawi kuno sudah berada di bawah kendali kita. Apakah masih belum ada pergerakan dari jiwa naga? Seorang pria bertanya dengan senyum dingin. Istana abadi berdaulat itu kosong. Kura safeng ucen dan yang lainnya takut pada kita, dan tidak berani keluar. Seorang pria mengejek. Mungkin itu tidak benar. Mungkin cara kita tidak cukup. Sebenarnya, kita bisa lebih kejam lagi. Pria lain mencibir. Haha, uluhan ahli top di aula utama tidak bisa menahan tawa gila mereka. Kiansu, aku akan mengurus beberapa hal terlebih dahulu, dan menghancurkan istana abadi raksasa. Seorang pria tersenyum tipis, wajahnya penuh percaya diri dan kesombongan. Tuan Mudaye, mohon jangan menunjukkan belas kasihan. Kiansu tersenyum. He he, Ye Kingian tersenyum tipis, dan sosoknya menghilang. Kiansu, sekarang hanya alam abadi kuno yang tersisa, saatnya untuk bertindak, kan? Dengan kekuatan kita, kita bisa memusnahkan semua kekuatan di dunia abadi kuno, termasuk jiwa naga. Seorang pria bertanya dengan senyum dingin. Kiansu menyeringai dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Aku ingin menunggu Feng Wu Chen muncul sebelum mengambil tindakan terhadap alam abadi kuno. 3454 Bukankah Feng Wu Chen pemilik jiwa naga? Bukankah dia yang terkuat di dunia abadi kuno? Aku ingin menghancurkan domain abadi kuno di depannya dan melihat bagaimana reaksinya. Kiansu mencibir. Haha, saran Kiansu bagus. Aku juga ingin melihat bagaimana reaksi Feng Wu Chen saat dia menghadapi begitu banyak dewa abadi. Orang lain tertawa senang. Meskipun begitu, mari kita pergi ke Istana Surgawi Raksasa untuk menonton pertunjukan. Kita sudah bosan. Siapa tahu, kita mungkin bertemu dengan wanita cantik seperti Ye King Yu. Dia adalah Panglima Tertinggi Raksasa. Dia pasti sangat lesat. Seorang pria lain tertawa mesum. Dia sudah bisa membayangkan adegan yang mengasikkan itu. Baiklah. Kalau begitu, biarkan Ye King Yu melayani kita dengan baik. Ayo kita pergi ke Istana Surgawi Raksasa. Kiansu tertawa jahat. Istana Surgawi Raksasa. Lebih dari 10 sosok muncul. Mereka adalah Ye King Yan, Gutian Hai, dan lainnya. Aura mengerikan menyelimuti istana. Mereka ada di sini. Kin King Yuan mengerutkan kening. Para penguasa Raksasa muncul satu demi satu. Ada sekitar 200 penguasa abadi dan beberapa ratus kaisar abadi. Akan tetapi, barisan sekuat itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kelompok Ye King Yan. Ada beberapa penguasa abadi. Gutian Hai mencibir dengan tatapan kejam di matanya. Kin King Yuan, apakah kamu masih mengingatku? Ye King Yan mencibir dan menatap Kin King Yuan dengan jijik. Dia memang telah menembus alam dewa abadi. Kin King Yuan mengerutkan kening. Wajahnya sangat serius. Kakak Kin, Panglima Tertinggi dan Wakil Panglima Tertinggi belum kembali. Penguasa Tertinggi dan Dewa Pertempuran Kiyutian sedang berkultivasi di sepuluh kali lipat ruang angkasa. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Black Impermanence dengan cemas. Lindungi istana surgawi raksasa dengan nyawa kita. Kin King Yuan menggertakan giginya. Tanpa Feng Wuchen dan lima dewa perang, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Kin King Yuan, kau telah merenggut kekasih Tuan Muda ini. Tuan Muda ini selalu mengingatnya. Ye King Yan mencibir. Ziran menyukaiku, bukan kamu. Dia istriku. Apa hubungannya denganmu? Kin King Yuan membalas. Orang yang aku suka ada hubungannya denganku. Ye King Yan berkata dengan dingin. Ekspresinya berubah lebih cepat daripada membalik buku. Menyukai istri orang lain. Aku tidak menyangka kamu punya hobi seperti itu, kata White Impermanence. Suara mendesing. Berdengung-berdengung. Ye King Yan menyipitkan matanya dan mengarahkan jarinya ke udara. Sinar cahaya hijau yang mengerikan langsung menembus dada White Impermanence, bersama dengan tanah di alun-alun tempat sinar itu berada. Kecepatannya sangat cepat, Kin King Yuan dan yang lainnya bahkan tidak sempat bereaksi. Ketidak kekalan. Kin King Yuan dan yang lainnya terkejut. Ketidak kekalan. Ketidak kekalan putih. Teriak ketidak kekalan hitam dengan sedih dan marah. Tidak seorang pun menyangka Ye King Yan akan begitu kejam. Terbunuh. Jiwa White Impermanence telah dihancurkan oleh kekuatan yang mengerikan itu, dan auranya telah lenyap sepenuhnya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Mudaye. Kau benar-benar kejam. Tawa Samarkian Su bergema, dan kemudian puluhan Dewa Abadi muncul. Adalah. Dewa Abadi sudah cukup menakutkan. T. Untuk itu. Bahkan jiwa naga pun tidak dapat mengalahkan mereka, apalagi raksasa. Istana Surgawi Raksasa hancur hari ini. Siapakah yang dapat melawan barisan yang begitu mengerikan? Tuan Mudaye, jangan bicara omong kosong dengannya. Ayo kita lakukan. Gu Tianhai mencibir. Dia ingin menguji kekuatan 200 raksasa celestial venerable. Serahkan Kin King Yuan padaku. Ye King Tang tersenyum. Lakukan. Gu Tianhai mencibir. Uluhan imortal venerable puncak melesat keluar pada saat yang sama. Kin King Yuan berteriak. Aktifkan susunannya. Susunan pembantaian bulan Yin Yang. Para raksasa celestial venerable mengerahkan segenap tenaganya untuk membentuk segel yang sama dan berteriak pada saat yang sama. Berdengung-berdengung. Istana Surgawi Raksasa bergetar hebat. Kemudian, susunan emas besar terbentuk dan menyelimuti istana. Sebuah formasi. Ye King Yan mencibir dengan nada meremehkan. Sebuah formasi belaka tidak ada apa-apanya di matanya. Gu Tianhai mencibir. Susunan yang dibentuk oleh begitu banyak imortal venerable memang sangat kuat. Orang biasa tidak dapat menghancurkannya. Sayangnya, aku hanya seorang imortal dasar. Ledakan. Retakan. Berdengung. Berdengung. Gu Tianhai melancarkan serangan telapak tangan, dan susunan superkuat itu hancur seketika. Istana berguncang hebat, dan banyak dewa kuno yang mulia memuntahkan darah. Haha, lemah sekali. Gu Tianhai tertawa terbahak-bahak. Qin Qingyuan berkata dengan marah, Lawan. Lakukanlah. Berdengung-berdengung. Para raksasa celestial mengaktifkan susunan itu, dan kekuatan tempur mereka melonjak. Kekuatan mengerikan itu menyapu dengan kekuatan yang mengguncang bumi, dan ruang itu langsung runtuh. Pemandangan itu mengerikan. Hampir 200 dewa abadi kuno. Aura mengerikan itu membuat orang merasa seolah-olah ada pisau di tenggorokan mereka, dan mereka tidak bisa bernapas. Kekuatan tempur Qin Qingyuan langsung melambung ke puncak yang mulia abadi kuno bintang 9. Kekuatan tempur celestial lainnya juga melonjak 1 hingga 2 bintang. Aku pernah mendengar bahwa jiwa naga dapat meningkatkan kekuatan tempur raksasa celestial. Sepertinya itu benar. Ye Qingyuan mencibir. Ye Qingyuan melengkungkan jarinya ke arah Qin Qingyuan dan mencibir. Keluarkan alam pangu terkuatmu untuk menyerangku. Qin Qingyuan sama sekali tidak berani menyerang. Meskipun dia tahu bahwa basis kultivasi Ye Qingyuan ditingkatkan oleh para ahli alam pangu, dia tetaplah seorang dewa abadi. Bahkan jika dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari alam dewa abadi, dia masih lebih kuat darinya. Bertarung, Qin Qingyuan menggertakkan giginya, dan tatapan tajam terpancar di matanya. Seni pangu, pedang dewa marah. Qin Qingyuan mengeluarkan pedang abadi kuno tingkat 8, dan aura pedang yang kuat meledak. Kemudian, dia berteriak dan mengayunkan pedangnya. Suara mendesing. Berdengung, berdengung. Cahaya pedang raksasa, panjangnya ratusan ribu kaki, meledak dan menyerbu ke arah Ye Qingyuan dengan kekuatan penghancur. Ku dengar kau sangat kuat, dan itu benar. Namun, sayang sekali basis kultifasimu terlalu lemah. Ye Qingyuan mencibir. Ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Cahaya pedang yang dahsyat menyambar tubuh Ye Qingyuan, dan ledakan keras bergema di kehampaan saat menelan Ye Qingyuan. Ye Qingyuan tidak membela diri sama sekali, dan dia membiarkan cahaya pedang menyerangnya. Aku sama sekali tidak merasakan apapun. Senyum sinis Ye Qingyuan muncul karena ledakan yang mengerikan itu. Sudah kuduga, Qin Qingyuan mengerutkan kening. Suara mendesing. Detik berikutnya, Ye Qingyuan tiba-tiba muncul. Kecepatannya melampaui imajinasi Qin Qingyuan, dan dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Ledakan. Aduh! Tiba-tiba, terdengar suara ledakan keras. Qin Qingyuan memuntahkan darah dan terbang keluar dari istana utama tanpa melihat serangan Ye Qingyuan. Saudara Qin, Hei Wuchang dan yang lainnya berteriak ngeri. Inikah kekuatan raksasa? Gu Tianhai mencibir. Dalam waktu kurang dari 5 menit, hampir 200 dewa abadi kuno raksasa terluka parah. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Para kaisar abadi kuno raksasa semuanya tercengang. Pakar yang begitu mengerikan bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Apakah Ye Qingyuan masih belum ada di sini? Aku mulai tidak sabaran. Kian Su mencibir. Siapa yang akan menelpon Feng Wuchen? Ye Qingyuan mencibir. 3455. Para penguasa Luosha menatap Ye Qingyuan, tetapi tidak ada seorang pun yang menjawab. Mungkin aku terlalu belak-belakan. Kalau begitu aku akan mengubah caraku. Siapapun yang berani memanggil Feng Wuchen ke sini, aku akan mengampuni nyawanya. Ye Qingyuan mencibir. Sikapnya yang merendahkan membuat orang seolah-olah dia bisa mengendalikan segalanya. Mengapa tidak ada yang mau? Ye Qingyuan terkejut. Ye Qingyuan tidak menyangka penguasa Luosha begitu setianya hingga mereka tidak rela mati. Kingyuan, aku punya rencana lain untuk Feng Wuchen, dan Dewa Kuno telah menyetujuinya, kata Kian Su sambil tersenyum. Nada suaranya mengandung aura superioritas. Benarkah begitu? Ye Qingyuan melirik Kian Su dan tersenyum. Kalau begitu, aku akan membunuh King Kingyuan. Aku akan menyelesaikan masalahku sendiri terlebih dahulu. Meskipun Ye Qingyuan adalah tuan muda keluarga Ye, statusnya jauh lebih rendah dari Kian Su. Meskipun mereka berdua adalah roh abadi, Kian Su lebih kuat. Ye Qingyuan tidak berani melakukan apapun di depan Kian Su. Kian Su mencibir. Kingyuan, Komandan Luosha adalah salah satu wanita cantik di istana surgawi kuno. Kami tidak berani memikirkannya sebelumnya, tetapi sekarang berbeda. Mengapa kamu tidak menggunakannya untuk memancing Ye Qingyuan keluar? Ada banyak keindahan dalam jiwa naga. Dewa kuno tidak akan peduli dengan apa yang kita lakukan. Ye Qingyuan mencibir. Ide bagus. Ku dengar istri Feng Wuchen sangat cantik. Aku juga ingin mencobanya. Kian Qingyuan, aku akan mengampuni nyawamu. Tianhai, bawa dia pergi. Ya, tuan muda Ye, kata Gu Tianhai dengan hormat. Dalam mimpimu, teriak Lu Tianlo, ratusan kaisar abadi kuno tidak setuju. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Aku tidak peduli padamu. Kamu tidak punya hak. Gu Tianhai mencibir. Sebelum Lu Tianlo dan yang lainnya bisa bereaksi, orang lain muncul di samping Gu Tianhai. Itu Qin Qingyuan, yang terluka parah. Kakak Qin, Hei Wuchang dan yang lainnya ketakutan. Gu Tianhai terlalu cepat. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, apalagi menghentikannya. Kakak Kiansu, kita telah membunuh cukup banyak orang hari ini dan bahkan menangkap satu orang. Sudah waktunya untuk kembali. Sudah waktunya. Mereka seharusnya segera tiba. Seorang pria jangkung dan kurus berkata dengan acuh-ta'acuh. Kakak Kiansu, Hei Qingyu tampaknya tidak berada di istana abadi raksasa, kata orang lain. Kembalilah dan katakan pada Hei Qingyu bahwa jika dia ingin menyelamatkannya, dia harus pergi ke pengadilan surgawi sendirian. Aku hanya akan memberinya waktu tiga hari. Jika dia tidak muncul di pengadilan surgawi setelah tiga hari, dia dapat mengambil mayat Qin Qingyuan. Kiansu mencibir pada sang raksasa tertinggi. Tercelah, Black Impermanence menggertakkan giginya dan mengumpat. Baiklah, saat kau melakukannya, katakan pada Feng Wu Chen bahwa kita akan menunggunya keluar sebelum kita bergerak ke alam surgawi kuno. Kiansu tertawa dingin, kesombongannya membawa kesan acuh-ta'acuh, dan matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan ketajaman. Setelah Kiansu dan dewa abadi lainnya pergi, supremasi raksasa menghela nafas lega. Kekuatan dari pembangkit tenaga listrik misterius itu sangat mengerikan. Para raksasa tertinggi sangat ketakutan. Ini sudah yang kedua kalinya. Kali berikutnya mereka datang, lebih banyak orang akan terbunuh tanpa ampun. Kita tidak peduli lagi pada hal itu. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus seperti ini. Black Impermanence menggertakkan giginya dan segera menuju ke Istana Kaisar Surgawi. Terlepas dari apakah Feng Wu Chen dan yang lainnya telah keluar dari pengasingan atau tidak, mereka harus memberitahu Feng Wu Chen sesegera mungkin. Pengadilan Surgawi Tidak lama setelah Kiansu dan Ye Qingyan kembali, sejumlah orang tiba di pengadilan Surgawi. Tuan Muda Kiansu, para Tuan Muda dan murid jenius dari pengadilan Surgawi Kuno dan Pasukan Utama Alam Dewa Abadi ada di sini. Totalnya ada 130 orang, seorang supremasi abadi kuno melaporkan dengan hormat. Salam, Tuan Muda Kiansu. Lebih dari 100 orang berlutut dengan hormat. Kiansu mencibir dan berkata, bangunlah. Tuan Dewa Kuno pasti akan senang. Kakak Kiansu, bukankah Tuan Dewa Kuno akan kelelahan menghadapi begitu banyak orang? Seseorang bertanya. Ini masalah kecil. Tidak ada apa-apanya bagi Dewa Kuno, kata Ye Qingyan sambil tersenyum tipis. Kiansu mengerutkan kening dan berkata, kita tidak punya hak untuk mempertanyakan Tuan Dewa Kuno. Jangan katakan hal seperti itu di masa mendatang. Jangan sampai Tuan Dewa Kuno marah. Desis, desis. Pada saat ini, celah hitam pekat muncul di aula. Salam, Tuan Dewa Kuno. Kiansu, Ye Qingyan, dan yang lainnya berlutut dengan hormat. Dari celah itu, aura yang luas dan bergelora menyebar. Aura itu menggetarkan jiwa dan penuh dengan daya tangkal. Kiansu dan beberapa lusin Dewa Abadi lainnya merasa tidak bisa bergerak, seolah-olah mereka tidak bisa bergerak. Beberapa saat kemudian, seorang pria keluar. Pria itu tidak lain adalah Dewa Kuno bergelar Hei Qingyan. Melapor kepada Tuan Dewa Kuno, sesuai dengan perintah Anda, para Tuan Muda dan murid jenius dari Istana Surgawi Kuno dan pasukan utama alam Dewa Abadi semuanya telah berkumpul di sini, Kiansu melaporkan dengan hormat. Mem, bagus sekali. Dewa Kuno Hei Qingyyan menganggup puas. Feng Wuchen masih belum muncul. Hei Qingyyan bertanya tanpa ekspresi. Kiansu menjawab dengan hormat, melapor kepada Dewa Kuno, kami telah membunuh beberapa penguasa raksasa dan beberapa penguasa jiwa naga, tetapi Feng Wuchen masih belum muncul, begitu pula lima Dewa Perang Jiwa Naga. Begitukah? Hei Qingyyan mencibir dingin. Kalau begitu, kita akan bermain dengannya perlahan-lahan. Cepat atau lambat dia akan muncul. Tuan Dewa Kuno, tenanglah. Bawahan ini tahu apa yang harus dilakukan, kata Kiansu dengan hormat. Dewa Kuno Hei Qingyyan melambaikan tangannya, dan 130 tuan muda dan murid jenius lenyap bersama aura mereka. Jika orang-orang ini tidak cukup kuat untuk menghadapi Feng Wuchen, maka bawalah kepala kalian sendiri ke Dewa Kuno bergelar ini. Dewa Kuno Hei Qingyyan berkata dengan nada menakutkan sebelum menghilang. Feng Wuchen masih belum muncul, itu memang karena kita tidak cukup kejam. Sampaikan perintahku. Segera kirim orang ke alam abadi kuno dan dunia abadi surgawi untuk menghancurkan restoran Feng, Kiansu segera memerintahkan. Setelah memberi perintah, Gu Tianhai segera memimpin 10 orang penguasa abadi kuno bintang 9 menuju dunia abadi surgawi. Saat ini, terdapat 18 restoran Feng di dunia abadi surgawi, dan semuanya dapat ditemukan di seluruh dunia abadi surgawi. Namun hari ini, seorang ahli misterius tiba-tiba datang dan menghancurkan restoran Feng tanpa mengatakan sepatah kata pun, tidak peduli dengan kehidupan para pelanggan. Kekuatan mengerikan itu langsung mengubah restoran Feng menjadi abu. Setiap orang memiliki penguasa jiwa naga yang menjaga mereka, tetapi mereka tetap dibantai tanpa ampun. Restoran Feng di kota abadi bulan surgawi tidak terkecuali. Restoran mega itu telah rata dengan tanah, dan banyak penguasa jiwa naga telah tewas. Kiyu Bu Fan, Wei Tianzong, dan yang lainnya semuanya terluka parah. Semua orang ketakutan. Seseorang benar-benar berani menyerang restoran Feng milik Dragon Soul. Ini benar-benar bunuh diri. Hanya dalam beberapa menit, 18 restoran Feng telah hancur. Bagi jiwa naga, ini adalah penghinaan besar. Berita itu dengan cepat menyebar. Berbagai vaksi dan banyak sekali kultifator di alam abadi kuno semuanya terkejut. Mereka yang berani menyerang restoran Feng pastilah ahli dari vaksi misterius itu. Fraksi misterius itu mula-mula menaklukkan pengadilan surgawi kuno dan berbagai vaksi di alam dewa abadi, lalu mengabaikan keberadaan jiwa naga dan terang-terangan menyerang kediaman raja surgawi dan istana abadi raksasa, membantai banyak penguasa jiwa naga dan raksasa. Sekarang, mereka menyerang restoran Feng. Provokasi yang berulang-ulang telah membuat jiwa naga marah. 3456 Istana Kaisar Abadi Black Impermanence, Mu Qing Feng, Qiyu Bufan, dan banyak lagi Dragon Soul Venerable dan raksasa Venerable yang terluka para sedang menunggu di alun-alun. Wajah mereka tidak dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian, tetapi dengan antisipasi dan keinginan. Kesombongan kekuatan misterius itu memang membuat mereka merasakan kemarahan dan kebencian yang tak berujung. Karena itulah mereka menantikan Feng Wu Chen keluar dari pengasingan. Mereka menantikan Feng Wu Chen memimpin mereka dalam serangan balik. Mereka ingin memberi pelajaran pada kekuatan misterius itu. Feng Wu Chen membawa kembali air kolam seribur roh dan secara pribadi memerintahkan mereka untuk tidak mengganggunya. Oleh karena itu, tidak seorang pun berani memasuki ruang 10 kali lipat. Bahkan tetua Gu Yue hanya bisa menunggu dengan sabar. Di dalam ruang 10 kali lipat, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya dengan panik menyerapki roh kuno dari air kolam seribur roh untuk berkultivasi. Kultivasi mereka meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Akan tetapi, Feng Wu Chen tidak berada di ruang 10 kali lipat. Feng Wu Chen tengah berkultivasi dalam cincin sucinya dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Desir. Pelindung Tianhen dan Komandan Xing An tiba-tiba muncul. Jelas bahwa mereka telah mendengar bahwa restoran Feng telah hancur. Penatua Gu Yue, di mana Tuan Feng dan yang lainnya. Pelindung Tianhen bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka belum keluar dari pengasingan. Gu Yue menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mereka belum keluar. Ekspresi pelindung Tianhen berubah drastis saat dia berkata dengan heran, mungkinkah Tuan Feng tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak tahu. Tetua Gu Yue menggelengkan kepalanya lagi tanpa daya. Ini buruk. Pelindung Tianhen berkata dengan heran, jika Tuan Feng tidak tahu, kekuatan misterius ini mungkin melakukan sesuatu yang lebih mengerikan. Panglima Xing An, segera kembali dan laporkan pada Yang Mulia Dewa Abadi. Pelindung Tianhen segera memberi perintah. Dimengerti, Komandan Xing An berkata dengan hormat saat sosoknya berubah dan menghilang. Masih ada tiga hari lagi. Jika Panglima Tertinggi tidak muncul dalam tiga hari, mereka akan membunuh Kakak Kin. Mereka masih ingin menodai Panglima Tertinggi. Black Impermanence berkata dengan sedih dan marah. Bajingan-bajingan ini, amarah pelindung Tianhen membumbung tinggi ke langit. Mereka di sini untuk ketua tertinggi. Tetua Gu Yue berkata dengan sungguh-sungguh, sampaikan perintah ini. Semua jiwa naga dan raksasa harus segera mundur. Tuan akan memutuskan setelah dia keluar dari pengasingannya. Di tempat lain, di pengadilan surgawi. Tuan Muda Towsan Loks, kami telah menghancurkan ke delapan belas restoran Dragon Soul dan membunuh banyak orang, tetapi tidak ada pergerakan dari Dragon Soul. Gu Tianhai melaporkan. Bukankah itu cukup kejam? Kiansu mencibir, Kuil Sinra memiliki hubungan yang baik dengan jiwa naga. Jian Chou adalah murid utama Istana Penguasa Mistik Dunia Jiwa Abadi. Jika kita menghancurkan Kuil Sinra dan Istana Penguasa Mistik, Feng Wuchen seharusnya ikut keluar, kan? Tuan Muda Kiansuo, serahkan masalah ini padaku, kata Gu Tianhai penuh hormat. Pergi, hancurkan Kuil Sinra dan Istana Penguasa Mistik. Kiansu mencibir, cahaya dingin bersinar di matanya yang hitam pekat. Siapakah yang dapat menghentikan seorang Dewa Abadi Setengah Langkah dan seorang yang mulia Abadi Kuno Bintang Sembilan? Gu Tianhai selalu kejam dan tanpa ampun. Untuk mencapai tujuannya, dia akan melakukan apa saja. Satu jam kemudian, berita tentang hancurnya Kuil Sinra dan Istana Kerajaan Kegelapan sampai ke Istana Surgawi Berdaulat. Apa? Kuil Sinra telah dihancurkan. Kiyu Bufan tertegun di tempat. Dua aliran air mata mengalir di pipinya saat rasa sakit dari 10 ribu pedang yang menusuk hatinya menyebar ke seluruh tubuhnya. Pasukan yang dipimpin oleh Supremes juga telah dihancurkan. Leng Ren, Jing Lin, dan yang lainnya juga tercengang. Bukan hanya itu saja, entah itu berhubungan dengan jiwa naga atau tidak, mereka semua dibantai tanpa ampun oleh Gu Tianhai, menimbulkan banyak korban. Terutama di alam abadi surga, banyak kekuatan besar dan kecil dibantai. Teriakan dan kemarahan menyebar tanpa henti. Baik itu dunia jiwa abadi atau domain abadi kuno, sekarang semuanya kacau. Semua orang dalam bahaya, ketakutan dan keputus asaan tergambar di wajah mereka. Kekuatan misterius itu bertindak sangat cepat. Bahkan dewa kuno yang mulia Yan Chen dan yang lainnya tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Saat yang mulia dewa kuno Yan Chen dan yang lainnya tiba, para ahli kekuatan misterius itu telah menghilang tanpa jejak. Ada juga berita bahwa mereka yang meninggal semuanya dibunuh oleh Feng Wu Chen. Banyak orang di domain abadi kuno mengutuk Feng Wu Chen. Feng Wu Chen, kau pengecut. Kalian tidak berani keluar setelah menyebabkan begitu banyak kematian. Mereka datang kepadamu, tapi kamu malah membuat kami yang disalahkan. Feng Wu Chen, kau bajingan. Kamu bukan manusia. Keluarlah jika kau punya nyali. Feng Wu Chen, aku mengutuk delapan belas generasi nenek moyangmu. Kamu pembawa sial. Omong kosong apa? Master Jiwa Naga. Bukankah kau sangat kuat? Keluar. Mereka yang mengobarkan api jelas-jelas disuap. Mereka mengumpat sekeras yang mereka bisa. Mereka yang menjadi korban, karena kesedihan dan kemarahannya, juga bergabung dengan kelompok orang yang menghina dan memfitnah Feng Wu Chen. Untuk sementara waktu, dunia surga abadi menjadi lebih kacau. Feng Wu Chen dan Jiwa Naga terkena kutukan. Kekuatan-kekuatan besar tampaknya terinfeksi, dan mereka semua mengutuk Feng Wu Chen dan memfitnah Jiwa Naga. Seolah-olah Feng Wu Chen dan Jiwa Naga telah menjadi musuh publik dunia surga abadi. Feng Wu Chen dan Jiwa Naga langsung kehilangan reputasi mereka. Setelah mendengar berita ini, Jiwa Naga dan Raksasa menjadi sangat marah. Tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Puluhan ahli alam dewa abadi jelas bukan sesuatu yang dapat mereka lawan. Bahkan penguasa abadi kuno Yan Chen hanyalah seekor semut di hadapan para ahli alam dewa abadi. Ini baru permulaan. Mereka ingin memaksa supremasi keluar. Tetua Gu Yue menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Dia begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Kemarahan, kebencian, dan keluhan yang mengerikan hanya bisa ditelan. Jiwa Naga dan Raksasa tidak dapat melampiaskan amarah mereka. Mereka hanya dapat menahan penghinaan dan keluhan. Mereka hampir menjadi gila karena menahannya. Wajah semua orang tampak garang dan urat-urat darahnya menonjol. Mata mereka merah, dan tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Selama ada perintah, mereka pasti akan melawan musuh tanpa mempedulikan nyawa mereka. Karena kemarahan dan kebencian telah sepenuhnya menenggelamkan rasa takut. Tetua Agung, berikan perintah. Bertarunglah dengan mereka. Lengren menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Setiap kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia tidak tahan lagi. Tetua Agung, berikan perintah. Jinglin, Hei Wuchang, dan yang lainnya berkata satu demi satu. Amarah mereka tak terbendung. Aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Kiyu Bufan menggertakan giginya dan meraung. Nalarnya perlahan ditelan oleh amarah. Jangan bunuh diri. Gu Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka masih belum datang ke Istana Kaisar Surgawi. Ini berarti mereka juga sedang menunggu yang mulia. Jangan lupa, mereka memiliki ahli alam pangu di belakang mereka. Belum lagi para ahli alam pangu, puluhan dewa abadi bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Bertarung dengan sekuat tenaga hanya akan mendatangkan kematian. Di sisi lain, di Aula Utama Pengadilan Surgawi. Feng Wuchen ini masih tidak mau keluar. Reputasinya telah hancur, dan dunia abadi surga telah menderita banyak korban. Kuil Sinra dan Istana Kerajaan Kegelapan dihancurkan, tetapi dia masih menolak untuk keluar. Kiansu mencibir. Apakah dia benar-benar takut pada kita dan tidak berani keluar? Seseorang mencibir. Tidak. Ye Qingyan menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun aku tidak mengenal Feng Wuchen, aku tidak menganggapnya pengecut. Aku khawatir dia sedang menyendiri dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Pengasingan. Kiansu tertegun sejenak, lalu berkata, jika dia sedang menyendiri, Feng Wuchen benar-benar tidak tahu. Kalau begitu, tidak perlu menunggu lebih lama lagi. 3.457. Tidak perlu menunggu. Ye Qingyan mengerutkan kening dan bertanya, bukankah kamu mengatakan kamu punya rencana lain? Mengapa tidak menunggu? Kiansu tersenyum pada Ye Qingyan yang tidak puas. Aku memang punya rencana lain, tapi tidak masalah jika kita menunggu Feng Wuchen. Bagaimana dengan Qin Qingyuan? Apakah kita tidak menunggu Ye Qingyu? Ye Qingyan bertanya. Tunggu. Tentu saja kita harus menunggu. Dua hari lagi, setelah berurusan dengan Ye Qingyu, kami akan mengambil tindakan. Kiansu mencibir seolah-olah tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari genggamannya. Aku hanya takut Ye Qingyu tidak akan datang. Seseorang mencibir. Kiansu mengangkat bahu dan mencibir. Tidak masalah dia datang atau tidak. Dia akan tetap jatuh ke tangan kita pada akhirnya. Kita akan menikmatinya nanti. Dua hari berlalu dengan cepat, dan Ye Qingyu masih belum muncul. Ye Qingyu dan Cu Sitian juga berkultivasi di ruang sepuluh kali lipat. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Qingyan, bunuh Qin Qingyuan. Kiansu mencibir dan kehilangan kesabarannya. Berikan perintahnya. Serang domen abadi kuno segera dan musnahkan semua pasukan. Bunuh siapapun yang melawan. Perintah Kiansu. Lebih dari 30 dewa abadi, lebih dari 100 dewa abadi setengah langkah, dan ratusan puncak sembilan bintang dewa abadi kuno menuju ke domen abadi kuno. Gelombang aura yang menakutkan mengintimidasi kekuatan dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di domen abadi kuno. Mereka ada di sini. Wajah dewa abadi kuno Yan Chen berubah. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Tetua agung He Qing dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Barisan yang mengerikan itu bahkan lebih mengerikan daripada yang dihadapi klan boneka iblis. Itu tak ada bandingannya. Jajaran yang mengerikan seperti itu pasti merupakan eksistensi yang dapat menghancurkan domen abadi kuno. Tidak peduli seberapa kuat jiwa naga, dia tidak bisa melawan mereka. Tidak mungkin dia bisa menang. Berikan perintahnya. Kumpulkan semua ahli di kuil abadi kuno. Yang mulia dewa kuno Yan Chen memerintahkan. Kumpulkan semua ahli di kuil abadi kuno. Ada lebih dari 30 dewa abadi. Bahkan jika semua ahli di domen abadi kuno berkumpul, mereka tidak akan mampu mengalahkan mereka. Wus, wus. Begitu penguasa abadi kuno Yan Chen memberi perintah, tiga sosok muncul di langit di atas istana abadi kuno. Pemimpinnya adalah Kian Su. Tiga dewa abadi. Sudah terlambat. Ekspresi dewa abadi kuno Yan Chen berubah drastis. Alam surgawi, tetua agung Heqing dan yang lainnya juga memperhatikan mereka bertiga. Penguasa abadi kuno Yan Chen, keluarlah dan tunduklah padaku. Jangan memaksaku untuk bergerak. Kalian semua tidak sebanding denganku. Kian Su mencibir. Tekanan yang sangat mengerikan menghantam semua orang dari istana abadi kuno ke tanah. Tidak bisa bergerak. Wajah mereka menunjukkan ekspresi kesakitan. Sombong sekali. Sombong sekali. Dia sama sekali mengabaikan yang mulia dewa kuno Yan Chen. Tidak masuk akal. Beraninya dia menghina penguasa langit kuno. Pelindung Tian Hen sangat marah. Wajahnya berkedut hebat saat dia mengepalkan tinjunya. Suara ini adalah suara Tau San Lok. Seru cuci. Seribu kunci. Ekspresi dewa abadi kuno Yan Chen berubah lagi. Mungkinkah itu kuil seribu kuno milik pengadilan surgawi kuno? Itu benar. Dia adalah tuan muda kuil abadi, Kian Su. Cuci berkata dengan yakin. Suara ini terlalu familiar. Tak lama kemudian, yang mulia dewa kuno Yan Chen, He King, dan jajaran atas lainnya berjalan keluar dari Aula. Berlututlah, kata dewa abadi dengan arogan. Nada bicaranya benar-benar memerintah. Omong kosong. Penguasa langit kuno ingin berlutut padamu. Pelindung Tian Hen meraung. Pelindung Tian Hen. Mulutmu bau sekali. Kian Su mencibir. Auranya yang kuat dan tak terkalahkan langsung membuat pelindung Tian Hen muntah darah. Kau, pelindung Tian Hen meledak dalam kemarahan. Kian Su, aku tidak menyangka itu kamu. Kata Cuci dengan sungguh-sungguh. Kian Su mencibir dengan arogan. Bukan hanya aku. Para tuan muda dan murid jenius dari pengadilan surgawi kuno dan domain dewa abadi ada di pihak kita. Mereka telah menyerbu domain abadi kuno. Aku hanya butuh waktu satu jam dan seluruh ancient immortal domain akan tunduk padaku. Aku akan menjadi penguasa tunggal. Tetua Agung He King berteriak dengan marah. Dasar sombong. Apakah kau benar-benar berpikir kau punya kemampuan itu? Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, kamu tidak akan mampu mengalahkan Tuan Feng. Feng Wu Chen. Haha. Kian Su tertawa terbahak-bahak. Memangnya kenapa kalau dia Feng Wu Chen? Apakah menurutmu aku takut padanya? Penguasa langit kuno Yan Chen, tidakkah kau tahu kekuatan kita? Dengan kultifasimu, kau seharusnya bisa merasakannya, kan? Salah satu pria itu mencibir. Aku merasa perlu memberitahumu. Termasuk kami bertiga, totalnya ada 37 dewa abadi. Sedangkan untuk dewa abadi setengah langkah, totalnya ada 147. Puncak sembilan bintang penguasa surgawi kuno, 300. Apakah itu cukup jelas? Jajarannya sungguh mengerikan. Feng Wu Chen memang sangat kuat. Sejujurnya, aku bukanlah tandingan Feng Wu Chen dalam pertarungan satu lawan satu. Namun, bisakah Feng Wu Chen mengalahkan kita? Sekalipun dia memiliki tubuh yang tidak bisa mati, aku masih punya cara untuk membunuhnya. Kiansu mencibir sambil menyilangkan tangan di depan dadanya. Meskipun Kiansu sangat sombong, dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Feng Wu Chen dalam pertarungan satu lawan satu. Penguasa langit kuno Yan Chen, bisakah kalian semua berlutut dan tunduk sekarang? Dengan kekuatanmu, aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu jari, kata pria lainnya dengan arogan, menatap rendah semua orang. Berangan-angan, teriak tetua Agung He Qing dengan marah. Penguasa langit kuno Yan Chen mengertakkan giginya dan berkata dengan marah, Saat penguasa langit ini mendominasi dunia langit kuno, kau bahkan belum lahir. Beraninya kau membuat penguasa surgawi ini berlutut. Dengan kurang ajar membuat penguasa langit kuno Yan Chen dan yang lainnya berlutut dan tunduk adalah penghinaan yang sangat besar. Begitukah? Jika aku ingin kau berlutut, berlututlah. Seorang pria mencibir saat auranya yang mengerikan dan ganas menekan penguasa langit kuno Yan Chen. Of, penguasa langit kuno Yan Chen batuk seteguk darah dan berlutut dengan satu kaki. Tuan penguasa langit kuno, tetua Agung He Qing dan yang lainnya terkejut. Tidak masuk akal, penguasa langit kuno Yan Chen sangat marah. Wajah tuanya memerah saat pembuluh darahnya membengkak. Akan tetapi, dengan kultivasi penguasa langit kuno Yan Chen, dia tidak mampu menahan aura seorang ahli dewa abadi. Bajingan, pelindung Tianhen meledak marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Berlutut, ahli dewa abadi itu meraung saat auranya meledak lagi. Hah! Penguasa langit kuno Yan Chen batuk seteguk darah lagi. Luka-lukanya langsung memburuk dan auranya menjadi sangat lemah. Tuan penguasa langit kuno, tetua Agung He Qing dan yang lainnya panik. Jika ini terus berlanjut, penguasa langit kuno Yan Chen pasti akan mati. Luka-luka penguasa langit kuno Yan Chen semakin parah dan tubuhnya gemetar. Tekadnya yang kuat membuatnya mampu bertahan. Martabat dan kehormatannya tidak boleh diinjak-injak. Sekalipun dia meninggal, dia tidak akan menyerah. Tetapi, ini sudah batasnya. Masih belum berlutut. Sepertinya kau sudah tidak ingin hidup lagi. Kiansu mencibir. Saat Kiansu berkata demikian, bola mata tetua Agung He Qing dan yang lainnya nyaris terbelalak. Penguasa langit kuno Yan Chen, kau sudah cukup lama duduk di kursi penguasa. Sudah waktunya orang lain duduk di sana. Kiansu mencibir saat kekuatan mengerikan terkondensasi di telapak tangannya. 3458. Ledakan. Berdengung. Kiansu menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan yang sangat mengerikan menyapu dengan liar, menutupi langit dan menutupi bumi. Pada saat itu, Yang Mulia Dewa Kuno Yan Chen dan tetua Agung He Qing merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka. Aura kematian itu sangat nyata. Kiansu tidak menunjukkan belas kasihan dalam serangan ini. Kiansu benar-benar ingin membunuh Yang Mulia Dewa Kuno Yan Chen. Dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Dia memang kejam. Dasar junior yang tidak tahu malu, kau cukup beruntung mendapatkan seorang ahli dari alam pangu untuk meningkatkan kultifasimu. Beraninya kau pamer di Istana Abadi Kuno. Sebuah suara tua yang dipenuhi dengan keagungan tertinggi terdengar. Ledakan. Berdengung. Kekuatan yang amat dahsyat menghantam kekuatan Kiansu dan menyerbu ke arah Kiansu serta dua orang lainnya. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Kiansu mengerutkan kening. Ketiganya langsung menghindar. Gemuruh. Berdengung. Kekuatan yang mendominasi itu meledakan sebuah lubang hitam besar di kehampaan. Ruang alam abadi kuno berguncang hebat dan runtuh. Kekuatan penghancurnya sungguh mengerikan. Pemimpin klan Kiyuniu, Kiansu muncul sambil mengerutkan kening. Aku tidak menyangka ketua klan Kiyuniu juga berhasil menembus alam abadi. Seorang pria mengerutkan kening. Kekuatan garis keturunan yang sangat mendominasi. Ahli alam abadi lainnya berkata dengan sungguh-sungguh. Mereka bertiga menatap ke arah alun-alun. Pemimpin klan Kiyuniu muncul di depan Yang Mulia Dewa Abadi Yan Chen di alun-alun Istana Dewa Kuno. Kemunculan pemimpin klan Kiyuniu berarti lima ras utama di alam ilusi telah pindah. Lima ras utama tentu tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kekuatan misterius itu menyerang alam abadi kuno. Empat pemimpin klan Harimau Suan Ming telah memimpin sejumlah besar anggota klan mereka untuk bergerak keluar. Terima kasih, ketua klan Kiyuniu, ucap dewa kuno Yan Chen lemah. Kemudian, dia akhirnya pingsan. Meskipun dewa kuno Yang Mulia Yan Chen telah pingsan, dia tetap menjaga harga diri dan kehormatannya. Tetua Agung Heqing dan yang lainnya menghela napas lega. Pemimpin klan Kiyuniu memang kuat. Kekuatan garis keturunanmu juga sangat mendominasi, kata Kiansu dingin. Bahkan menghadapi pemimpin klan Kiyuniu, Kiansu tidak takut. Patriar Kiyuniu, kau harus berhati-hati. Meskipun basis kultivasi mereka telah ditingkatkan oleh para ahli alam pangu, kekuatan mereka masih sangat kuat. Tetua Agung Heqing mengingatkan. Pada saat yang sama, ia memberikan pil penyembuh kepada Yang Mulia Dewa Kuno Yan Chen. Sayangnya, meskipun kelima klan besar itu kuat, mereka hanya memiliki dua dewa abadi, Patriar Kiyuniu dan Kiyutian. Sekarang Kiyutian belum menunjukkan dirinya, Patriar Kiyuniu sendiri tidak akan mampu menghentikan kita. Seorang pria berbicara dengan dingin. Jika satu lawan satu, Patriar Kiyuniu pasti menang. Kekuatan garis keturunan pemimpin klan Kiyuniu sangat mengerikan, dan dia juga menguasai teknik pangu yang kuat. Dia bukanlah seseorang yang dapat dihadapi oleh Kiansu dan yang lainnya. Namun, Patriar Kiyuniu tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan satu lawan tiga. Bagaimanapun, mereka adalah tiga dewa abadi. Karena pemimpin klan Kiyuniu telah campur tangan, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Lakukan semaksimal mungkin. Bunuh pemimpin klan Kiyuniu secepat mungkin. Kata Kiansu dingin. Matanya yang hitam pekat berkedip-kedip dengan niat membunuh yang kejam. Berdengung. Ketiganya mengeluarkan kekuatan penuh mereka pada saat yang sama. Kekuatan mengerikan dari tiga dewa abadi langsung menutupi seluruh ruang dunia abadi kuno. Aura yang tak terbayangkan membuat banyak pembudidaya ketakutan. Pemimpin klan Kiyuniu, besiaplah untuk mati. Tidak peduli seberapa kuat garis keturunanmu, kau tidak akan mampu mengalahkan tiga dewa abadi. Teriak seorang pria. Wajah pemimpin klan Kiyuniu sangat serius. Dia juga melepaskan kekuatan garis keturunannya. Auranya yang gana sebagikan lautan yang mengamuk. 61. Aura mengerikan itu membawa arus hangat yang membuat Kiansu dan yang lainnya merasa tertekan. Inilah kekuatan pemimpin klan Kiyuniu. Huff. Pemimpin klan Kiyuniu mendengus dingin saat bibirnya melengkung membentuk lengkungan berbahaya. Aduh. Pemimpin klan Kiyuniu mengeluarkan pedang abadi kuno kelas delapan miliknya. Aura dan kekuatan tempurnya melonjak sekali lagi saat ia melesat ke langit. Pada saat yang sama, ia menyuntikkan garis keturunannya yang mendominasi ke dalam pedang abadi kuno. Tubuhnya langsung berubah menjadi sambaran petir dengan serangan yang tak terkalahkan. Apa? Kecepatan jenis apa ini? Kekuatannya sedang ditekan. Ekspresi Kiansu berubah drastis. Jantungnya berdebar kencang saat dia merasakan bahaya yang kuat. Cepat sekali, kedua dewa abadi lainnya juga terkejut. Pemimpin klan Kiyuniu tiba seketika dan menghunus pedangnya. Sudah terlambat. Kiansu terkejut. Ledakan. Huff. Dalam sekejap, terjadi ledakan keras. Cahaya pedang yang sangat mendominasi meledak dari jarak dekat. Dampaknya menyebabkan Kiansu memuntahkan darah saat tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Kecepatan pemimpin klan Kiyuniu sangat mengerikan. Kiansu tidak dapat bereaksi terhadap serangan mendadaknya. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar bisa mengabaikan kekuatanku. Kiansu terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Kiansu telah menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi kekuatannya tidak ada apa-apanya di hadapan Kiyuniu. Bagaimana dia bisa mempercayainya? Pedang pemimpin klan Kiyuniu sangat ganas dan Kiansu sudah terluka parah. Perbedaan kekuatan antara keduanya bisa dibayangkan. Kakak Kiansu, bola mata mereka berdua hampir melayang. Mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. Ses! Tetua Agung Heking, pelindung Tianhen dan yang lainnya menghirup udara dingin. Kekuatan pemimpin klan Kiyuniu sangat mendominasi dan mengerikan. Mereka tidak menyangka bahwa Kiyuniu akan memilih untuk melukai Kiansu dengan parah daripada melawan mereka bertiga secara langsung. Tidak masuk akal, Kiansu sangat marah. Tidak, tatapannya yang ganas bagaikan ular berbisa saat dia menatap pemimpin klan Kiyuniu. Meskipun kekuatanku tidak cukup untuk melawan kalian bertiga, aku masih memiliki keyakinan untuk mengalahkan kalian satu per satu. Kata Kiyuniu dengan dingin. Pemimpin klan Kiyuniu, aku harus mengakui bahwa aku bukanlah lawanmu. Namun, bahkan jika kau ikut campur, kau tidak akan bisa mengubah apapun, kata Kiansu dengan keras sambil menahan amarah di dalam hatinya. Pemimpin klan Kiyuniu berkata dengan dingin, bahkan jika aku tidak dapat mengubah apapun, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kau inginkan. Bahkan jika aku harus menyerahkan hidupku, aku tidak akan ragu-ragu. Saat berbicara, pemimpin klan Kiyuniu melepaskan niat membunuh yang mengerikan seperti badai kematian. Huff, berapa banyak dewa abadi yang dapat Anda blokir? Berapa lama faksi-faksi di domain abadi kuno bisa bertahan? Kiansu berkata dengan marah. Memang, pemimpin klan Kiyuniu tidak dapat menghalangi beberapa dewa abadi. Faksi-faksi dari domain abadi kuno pun tidak dapat menghalangi mereka. Selama Feng Wuchen dan lima dewa perang tidak bergerak, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi mereka. Kekuatan faksi misterius itu sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya di dunia abadi kuno. Kiansu, kebahagiaanmu tidak akan lama lagi. Saat Tuan Feng keluar dari pengasingannya, saat itulah saat kematianmu. Teriak Cusi dengan marah. Begitukah? Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Mari kita lihat apakah Feng Wuchen dapat membalikkan keadaan. Ayo kita pergi. Kiansu mencibir dan kata-katanya dipenuhi dengan penghinaan. Pemimpin klan Kiyuniu, masih ada 34 dewa abadi di domain abadi kuno. Kau harus bergegas. Seorang pria mencibir. Kiansu dan dua orang lainnya menghilang dalam sekejap. Pemimpin klan Kiyuniu, kapan Tuan Feng akan keluar dari pengasingannya? Pelindung Tianhen bertanya dengan cemas. Pemimpin klan Kiyuniu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, aku tidak tahu. Fraksi-faksi dari domain abadi kuno telah jatuh. Sudah terlambat. Tetua Agung Heking menggelengkan kepalanya tanpa daya. 3.459 Hanya dalam waktu satu jam, domain abadi kuno dikendalikan oleh kekuatan misterius. Faksi-faksi utama menderita banyak korban, keluarga mereka hancur, dan darah mengalir seperti sungai. Bahkan paviliun bulan surgawi menderita banyak korban dan tidak punya pilihan selain menyerah pada akhirnya. Bahkan lima ras utama tidak dapat menahan serangan gila dari begitu banyak dewa abadi dan dewa abadi setengah langkah. Lima ras utama menderita banyak korban. Bahkan para leluhur dan tetua terluka parah. Di seluruh domain abadi kuno, hanya istana abadi kuno dan istana kaisar abadi yang aman dan sehat. Setelah Kian Su gagal, dia tidak menyerang istana abadi kuno lagi. Saat ini, udara di alam abadi kuno dipenuhi dengan bau darah yang pekat, juga aura kesedihan dan keputusasaan. Domain abadi kuno telah jatuh, dan seluruh dunia abadi kuno telah jatuh ke dalam kendali kekuatan misterius. Kutukan dan fitnah terhadap Feng Wu Chen dan jiwa naga kini diselimuti oleh kesedihan dan keputusasaan. Dunia abadi kuno sudah tamat. Dela abadi kuno yang mulia Yan Chen dan para leluhur dari lima ras utama tidak berdaya. Semua orang merasa seperti telah jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Mereka tidak dapat melihat setitikpun cahaya, dan hati mereka dipenuhi rasa takut. Dalam menghadapi kekuasaan absolut, mereka tidak dapat berbuat apa-apa kecuali ditindas dan diganggu. Kesedihan yang terpendam membuat banyak pembudidaya merasa lebih buruk daripada kematian. Hari demi hari berlalu, faksi-faksi utama yang menyerah hanya bisa diliputi kesedihan dan kemarahan. Semua orang merasa bahwa dunia abadi kuno telah tamat. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya yang menderita hanya berharap agar Feng Wu Chen dan jiwa naga dapat menyelamatkan mereka sesegera mungkin. Akan tetapi, seiring berlalunya waktu, tidak ada tanda-tanda kemunculan Feng Wu Chen maupun jiwa naga. Lima ras utama sudah bergerak. Mengapa jiwa naga tidak melakukan apapun? Jiwa naga dan supremasi raksasa tampaknya telah lenyap begitu saja. Faksi-faksi utama menduga bahwa jiwa naga kemungkinan besar telah dihancurkan. Bagaimanapun, kekuatan misterius ini terlalu menakutkan dan memiliki kekuatan absolut. Tidak peduli seberapa kuat jiwa naga, ia hanya memiliki beberapa dewa abadi. Bagaimana ia bisa melawan puluhan dewa abadi dan lebih dari seratus dewa abadi setengah langkah? Istana Kaisar Abadi sunyi senyap. Kesedihan, kemarahan, kebencian, depresi, dan emosi lainnya tergambar jelas di wajah mereka. Semua orang gemetar, mereka bagaikan prajurit kematian. Mereka sedang menunggu, menunggu jiwa dan pemimpin spiritual mereka. Mereka siap melancarkan serangan balik. Semua orang menunggu pesanan. Begitu perintah diberikan, mereka akan menyerang musuh dengan cara yang paling mengerikan, paling kejam, dan berdarah dingin. Pavilion Bulan Surgawi, Alam Surga Abadi. Tempat ini telah menjadi markas baru organisasi misterius itu. Kakak Kiansu, bagaimana lukamu? Seseorang bertanya. Dia baik-baik saja sekarang. Kiansu berbicara dengan nada mengerikan, dan matanya menyipit sementara secercah kekejaman melintas di dalamnya. Kiansu tidak akan pernah melupakan pedang Quniu yang kuat. Sebagai seorang dewa abadi, dia benar-benar dikalahkan oleh satu serangan pedang dari lawan yang memiliki tingkat kultivasi yang sama, dan ini sungguh merupakan penghinaan yang luar biasa. Apakah ada pergerakan dari jiwa naga? Tanya Tousan Lok. Salah satu dari mereka menjawab dengan hormat, belum. Feng Wuchen dan yang lainnya belum keluar dari pengasingan. Setelah sekian hari, dunia abadi kuno sudah berada di bawah kendali kita, dan Feng Wuchen masih tega berkultivasi dalam pengasingan. Apakah dia benar-benar tidak peduli dengan kehidupan orang lain? Kiansu mencibir. Kakak Kiansu, menurutku, kita sebaiknya menggunakan jiwa naga saja. Mereka semua ada di Istana Kaisar Abadi, sekelompok pengecut. Seorang pria mencibir. Selain Quniu, empat pemimpin klan lainnya telah ditangkap. Semuanya berada di bawah kendali kita. Tidak masalah kapan Feng Wuchen dan yang lainnya keluar dari pengasingan. Mereka toh akan mati, jadi apa terburu-buru? Ye Kinyan mencibir. Kiansu tersenyum, Kinyan benar. Tidak perlu terburu-buru. Kita punya banyak waktu. Tidak peduli seberapa banyak Feng Wuchen berkultivasi, dia tidak bisa melawan kita, kecuali dia bisa naik ke atas. Namun, Dewa Kuno tidak akan memberinya kesempatan itu. Baiklah, segera kirim seseorang ke Istana Abadi Kuno. Dalam waktu tiga hari, pemimpin klan Quniu harus menukar nyawanya dengan empat pemimpin klan lainnya, atau kita akan membunuh mereka. Quniu harus mati. Jika Quniu tidak terbunuh, penghinaan itu tidak akan pernah terhapus. Di dalam cincin ilahi, Feng Wuchen, yang berkultivasi dengan gila-gilaan dengan bantuan ki spiritual kuno dari kolam seribu roh menjadi semakin menakutkan. Dia hampir mencapai puncak alam Dewa Abadi. Begitu dia berhasil menembus puncak alam Dewa Abadi, dia akan memenuhi syarat untuk naik ke alam pangu. Ki spiritual kuno telah habis. Sayang sekali, Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Selain kultivasi Feng Wuchen sendiri, jiwa pagoda reinkarnasi juga menyerap ki spiritual kuno, jadi konsumsinya sangat cepat. Sambil meregangkan tubuh, Feng Wuchen berkata, tingkat kultivasi monster tua iblis-iblis hampir sama dengan milikku sekarang. Itu seharusnya cukup untuk memicu guntur surgawi. Nak, sesuatu yang besar terjadi di luar. Suara binatang api misterius yang kacau terdengar. Sesuatu yang besar terjadi. Feng Wuchen tercengang. Binatang api misterius yang kacau segera memberitahu Feng Wuchen apa yang terjadi di dunia Abadi Kuno. Setelah mendengarnya, Feng Wuchen tidak berekspresi. Dia jelas-jelas marah. Kekuatan misterius itu terlalu sombong. Mereka memperlakukan kehidupan manusia seperti rumput dan gila. Feng Wuchen sama sekali tidak bisa mentolerirnya. Hei King benar-benar bersedia berurusan denganku. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Matanya yang gelap memancarkan niat membunuh yang kejam. Nak, kau harus bersiap. Mereka jauh lebih kuat dari monster tua iblis-iblis. Jumlah mereka ada 37 di alam dewa Abadi. Suara binatang api misterius yang kacau itu terdengar. Apakah ada banyak? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Dengan pikirannya, dia segera meninggalkan cincin ilahi. Di Istana Kaisar Abadi, kesedihan, kemarahan, kebencian, dan depresi menyebar. Feng Wuchen dapat merasakannya dengan jelas. Feng Wuchen juga bisa merasakan suasana hati Dragon Soul Raksasa dan yang lainnya saat ini. Suatu sosok muncul di pintu masuk aula. Dalam sekejap mata, pandangan semua orang tertuju pada saat yang sama. Saat mereka melihat Feng Wuchen, mata semua orang berkaca-kaca. Emosi yang terpendam meluap seperti air pasang. Perasaan itu seperti kembali ke surga dari neraka dalam sekejap. Itu sangat membahagiakan. Rasa gembira dan kegembiraan meluap keluar dengan dahsyat. Fajar kemenangan pun tiba. Kemunculan pria itu membuat mereka semua merasa sangat lega. Seolah-olah tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Musuh yang kuat atau kesulitan apapun tidak akan ada di hadapan pria itu. Pria itu adalah mimpi buruk semua musuh. Tuanku, mata semua orang dipenuhi kegembiraan dan harapan. Mereka menatap Feng Wuchen. Aku tahu apa yang terjadi. Saudara-saudara, kalian telah bekerja keras. Serahkan sisanya padaku. Feng Wuchen berkata dengan ringan dan berjalan menuruni tangga selangkah demi selangkah. Kalimat sederhana membuat jiwa naga dan raksasa menjadi gila. Feng Wuchen datang ke tengah alun-alun dan perlahan-lahan menutup matanya. Banyak aura yang familiar telah menghilang. Feng Wuchen dapat merasakan kesedihan, kebencian, dan keputusasaan yang menyelimuti dunia abadi kuno. Karena aku, dunia abadi kuno terlibat. Feng Wuchen berkata dalam hatinya. Kemarahan yang mengerikan membakar dengan gila-gilaan. Feng Wuchen perlahan terbang. Niat membunuh berwarna merah darah membentuk badai yang mengerikan dan melesat ke langit. Feng Wuchen ada di sini. Feng Wuchen meraung. Raungan kemarahan bergema di setiap sudut dunia abadi kuno. 3460. Tuan Feng. Pemimpin klan Quniu, yang mulia dewa kuno Yan Chen, dan yang lainnya sangat gembira saat mereka melihat ke arah istana Kaisar Surgawi. Feng Wuchen telah keluar dari pengasingannya. Pemimpin klan Quniu dan yang lainnya segera menuju istana Kaisar Surgawi. Penguasa jiwa naga. Itu suara penguasa jiwa naga. Sang penguasa jiwa naga telah hadir. Kita terselamatkan. Itu hebat. Penguasa jiwa naga akhirnya muncul. Raungan kemarahan bergema di setiap sudut dunia abadi kuno. Banyak vaksi dan kultifator menarik kegirangan. Senyum kemenangan tampak di wajah semua pembudidaya. Dunia kegelapan tampaknya telah hancur oleh raungan amarah Feng Wuchen. Paviliun Bulan Surgawi. Feng Wuchen telah keluar dari pengasingannya. Kiansu dan Yeqing yang terkejut. Seperti yang diharapkan dari penguasa jiwa naga. Sungguh aura pembunuh yang mengerikan. Kiansu mencibir, matanya dipenuhi dengan antisipasi. Dia akhirnya keluar dari pengasingannya. Akan sangat membosankan jika dia tidak keluar. Yeqing yang mencibir. Berikan perintah. Segera pergi ke Istana Surgawi Kaisar. Kiansu segera memberi perintah dan menghilang. Puluhan dewa abadi muncul dan menghilang satu demi satu. Mereka semua segera menuju ke Istana Kaisar Surgawi. Seluruh jajaran yang terkuat dikerahkan. Tidak lama kemudian, Kiansu, Yeqing yang, dan puluhan dewa abadi lainnya perlahan muncul di langit di atas Istana Kaisar Surgawi. Dewa abadi setengah langkah dan puncak dewa abadi kuno bintang sembilan muncul satu demi satu. Aura yang sangat mengerikan menyelimuti Istana Kaisar Surgawi. Feng Wuchen, kamu akhirnya muncul. Kiansu melangkah maju dan menatap Feng Wuchen dengan dingin sambil mencibir. Feng Wuchen melirik Kiansu dan yang lainnya lalu berkata dengan dingin, Dewa kuno Heiqing, apakah hanya mereka saja? Kau meremehkanku, Feng Wuchen. Ketika Feng Wuchen mengatakan itu, wajah Kiansu dan yang lainnya menjadi gelap. Feng Wuchen tidak menganggapnya serius. Anggota Dragon Soul juga tercengang. Qinyu dan yang mulia abadi primordial Yan Chen juga tercengang. Itu adalah 37 dewa abadi, dewa abadi yang sejati. Apakah Feng Wuchen berpikir itu terlalu sedikit? Seberapa sombongnya Feng Wuchen? Penguasa jiwa naga benar-benar sombong sekali. Kau tidak mungkin berpikir bahwa kau bisa melawan kami semua sendirian, kan? Kiansu dengan paksa menahan amarahnya sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Bersaing, kamu tidak memenuhi syarat. Feng Wuchen mencibir dengan nada menghina. Penguasa tertinggi tidak bertarung sendirian. Pada saat ini, suara kiyutian terdengar dari 10 kali lipat angkasa. Aura yang amat mengerikan menyebar. Puncak alam dewa abadi, ekspresi Kiansu dan yang lainnya berubah drastis. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan begitu banyak dewa abadi setelah menerobos ke alam dewa abadi. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk menguji kekuatan alam dewa abadi. Suara Yanhu yang garang terdengar. Ada begitu banyak dewa abadi. Aku sudah memperhatikan kalian sebelumnya, tetapi aku tidak menyangka kalian akan melakukan hal gila seperti itu. Suara devoring piton yang aneh dan ganas terdengar. Lima dewa perang Dragon Soul telah tiba. Lima dewa perang, kecuali Guisu, semuanya telah menerobos ke alam dewa abadi. Kalian semua pantas mati. Raungan ganas Jian Chou tiba-tiba terdengar, dipenuhi dengan niat membunuh. Jian Chou, Ye King Yu, Chu Sitian, dan yang lainnya muncul satu demi satu. Ye King Yu dan Chu Sitian telah menerobos ke alam dewa abadi setengah langkah dengan bantuan Kiroh Kuno. Jian Chou telah mencapai puncak alam abadi kuno bintang sembilan. Jaringan Sastra Bin. Kita tidak akan melewatkan pertempuran ini lagi. Raungan marah Liu Qing yang terdengar. Guru, ayo kita berjuang berdampingan. Suara Zhang Jun Lan terdengar. Suamiku, masih ada kita. Suara Ling Xiao Xiao terdengar. Sosok-sosok muncul dari sepuluh sisi angkasa, masing-masing memancarkan aura yang amat menakutkan. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya telah mencapai alam mulia abadi kuno bintang tujuh dan bintang delapan. Kiroh Kuno di kolam seriburoh, mutiara ilahi yang menentang surga, dan harta karun alam pangu telah memungkinkan mereka menerobos ke alam abadi kuno yang mulia hanya dalam beberapa bulan. Jumlah mereka ada ratusan. Dragon Soul dan Luosha Supremacy tercengang. Jajaran yang mengerikan seperti itu juga mengejutkan Kiansu dan yang lainnya. Hal ini disebabkan mereka tidak mengandalkan bantuan para ahli alam pangu. Di seluruh dunia abadi kuno, tidak ada seorang pun selain Jiwa Naga yang bisa melakukan hal ini. Kekuatan Jiwa Naga benar-benar mengejutkan. Sama sekali tidak ada kekuatan di dunia abadi kuno yang dapat menandingi Jiwa Naga. Sayangnya, mereka bertemu kita. Kiansu sedikit mencibir, tetapi dia masih tidak takut. Hanya beberapa dewa abadi ini, Ye Qingyan berkata dengan nada meremehkan. Jiwa Naga memang memiliki banyak wanita cantik yang tak tertandingi. Seorang pria mencibir dengan cabul. Dia tidak sabar untuk menerkam Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Tiga leluhur, aku akan menyerahkan sembilan bintang kuno abadi itu padamu. Bunuh mereka semua, kata Feng Wuchen dingin. He he, tidak masalah. Long Sitian mencibir dengan nada mengejek. Kiyu Tian, Ye Qingyu, Jian Chou, bunuh sebanyak yang kalian bisa. Serahkan sisanya padaku, perintah Feng Wuchen. Ya, Tuhan, Jian Chou dan yang lainnya menerima perintah itu dengan hormat. Bunuh, Jian Chou meraung dan mengeluarkan seluruh kekuatannya, melesat dengan ganas. Bunuh tanpa ampun. Kiansu mencibir, tujuh atau delapan dewa abadi dan beberapa dewa abadi setengah langkah menyerang. Ketiga ratus dewa abadi kuno bintang sembilan semuanya dimobilisasi. Pertempuran besar akan segera terjadi. Ledakan, ledakan. Berdengung-berdengung. Ketika pertempuran meletus, riak-riak energi yang mengerikan menyebar dengan liar. Semua kultifator di dunia abadi kuno dapat merasakan energi yang merusak. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya bersorak dan berteriak, menyemangati jiwa naga. Feng Wuchen perlahan melayang kekehampaan di samping Kiansu dan dewa abadi lainnya. Apa? Feng Wuchen, apakah kamu berencana untuk menghadapi begitu banyak dewa abadi sendirian? Kiansu mencibir dan bertanya, sikap arogannya sepenuhnya ditunjukkan. Dia tampak yakin bahwa dia dapat mengalahkan Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Saya sangat penasaran. Mengapa Anda pikir Anda bisa menghadapi saya? Apakah karena Anda memiliki lebih banyak orang? Apakah ini tidak cukup? Kiansu merentangkan tangannya dan mencibir. Cukup. Feng Wuchen mencibir. Sebelum suaranya memudar, Feng Wuchen sudah muncul di depan Kiansu. Tidak ada suara, tidak ada tanda sama sekali. Kecepatannya begitu mengerikan hingga tidak dapat dipahami. Ekspresi Kiansu sangat kaku saat dia menatap Feng Wuchen dengan sangat ngeri. Jantungnya terasa seperti diremukkan oleh gunung, tidak dapat berdetak. Pada saat ini, Kiansu merasa bahwa yang dihadapinya bukanlah manusia, melainkan iblis. Ye King Yan dan dewa abadi lainnya semuanya tercengang. Tidak ada seorang pun yang dapat bereaksi terhadap kecepatan yang mengerikan itu. Istana Kaisar Abadi langsung gempar. Puluhan ribu orang bersorak kegirangan. Tuanku, tuanku, teriak sang jiwa naga raksasa supremasi dengan gila. Aku ingin membunuhmu, bagaimana menurutmu? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Bahkan tanpa aura apapun, hanya oranya yang kuat saja sudah cukup untuk membuat Kiansu tercengang. Kiansu tidak berani berbicara sama sekali. Feng Wuchen perlahan mundur dan menjauhkan diri. Dia mengaitkan jarinya ke arah Kiansu dan yang lainnya dan mencibir. Ayo, biarkan aku melihat apakah kalian bisa menghadapiku. Datanglah padaku bersama-sama. Terima kasih telah menonton!